Intro Teman-teman pada pagi yang cerah ini Sekitar pukul 8 lebih 22 menit pagi Saya berada di kawasan perniagaan di Jakarta Barat Jalur jalan utama yang mengarah dari Glodok ke arah Harmoni ini Namanya Jalan Hayamuruk Sedangkan jalur jalan utama ini yang mengarah dari Harmoni ke arah Glodok Namanya Jalan Gajah Mada Di tengah kedua jalan tersebut adalah Kali Ciliwung Kali legendaris yang pada jaman Hindia Belanda Menjadi tempat mencuci baju penduduk beribumi Di Jalan Gajah Mada ini ada bangunan hotel Novotel Suatu hotel bisnis berbintang 4 Dan dibalik hotel Novotel ini ada bangunan Jakarta Budaya Namanya Gedung Chandranaya Sekarang saya mengarah ke lobi utama bangunan hotel Novotel Dan di depan sana Berdiri sosok bangunan bergaya arsitektur Cina Ikuti liputan saya sampai habis ya Teman-teman pagi ini saya berada di Bung Chandranaya Suatu bangunan kuno, bangunan antik Peninggalan jaman India Belanda Chandranaya adalah sebuah bangunan cagar budaya Di Kelurahan Taman Sari Di Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, Indonesia Ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya pada tahun 2021 Bangunan ini merupakan bekas kediaman keluarga Kau Van Tambun Terutama Major Dogenison Kau Kim An Kepala Bangsa Tionghoa di Patavia yang terakhir Pada tahun 1910 hingga 1918 Dan diangkat kembali pada tahun 1927 hingga 1942 Bangunan Chandranaya seluas 2250 meter persegi ini Memiliki gaya arsitektur Tionghoa yang khas Dan merupakan salah satu dari dua kediaman rumah Mayor Tionghoa Batavia yang masih berdiri di Jakarta Tidak ada catatan pasti yang menandakan tahun pendiriannya Gedung Chandranaya Namun diperkirakan bangunan ini didirikan pada tahun Ding Mao Yaitu 1807 oleh Kyo Tiansek Untuk menyambut kelahiran anaknya Kho Cheng Chuan pada 1808 Atau versi lain dari sejarah gedung ini adalah Bangunan tersebut didirikan oleh Kho Cheng Chuan pada 1867 Yang juga merupakan tahun kelinci api Kho Tiansek adalah seorang tuan tanah yang memiliki tiga putra Dan masing-masing diberi sebuah gedung Salah satunya adalah Kho Cheng Chuan yang mendapatkan gedung Chandranaya ini Kho Cheng Chuan yang memiliki 14 istri dan 24 anak Menggunakan bangunan utama Chandranaya sebagai kantor Dan bangunan belakang sebagai tempat tinggal Bangunan tersebut kemudian diwariskan kepada putranya Yang bernama Kho Kim An yang lahir di Batavia pada 5 Juni 1876 Gedung Chandranaya juga disebut sebagai rumah mayor Karena Kho Kim An diangkat sebagai mayor Tionghoa Mayor de Chenisen pada 1910 Setelah menjabat sebagai letnan Tionghoa pada 1905 Dan kapiten Tionghoa pada 1908 Tugas mayor Tionghoa pada masa itu adalah Mengurusi kepentingan masyarakat Tionghoa pada zaman Hidia Belanda Kho Kim An juga merupakan seorang pengusaha dan pemegang saham Batavia Sebang Kho Kim An mulai menempati gedung Chandranaya pada 1934 Setelah sebelumnya tinggal di Bogor Ketika Jepang menunduki Indonesia pada 1942 Kho Kim An ditangkap dan dimasukkan dalam kam konsentrasi Hingga wafat di Cimahi pada 13 Februari 1945 Gedung Chandranaya diapit oleh dua gardu jaga di bagian kanan dan kiri Dulunya di bagian depan terdapat taman yang cukup luas Dan di bagian belakang terdapat kolam terapai Bangunan Chandranaya terdiri dari beberapa ruang utama sebagai berikut Satu, ruang umum untuk menerima tamu Dan merupakan kantor Kho Kim An Terdiri dari bagian teras hingga ruang penerimaan tamu Dua, ruang semi pribadi untuk tamu-tamu akrab Ruangan ini dipisahkan dari ruang umum Dengan keadanya sebuah halaman yang ditutup dengan genteng kaca Setelah halaman tertutup genteng kaca ini Terletak suatu ruangan terbuka dengan altar Untuk menyembah Dewa Dewi Di kiri kanan dinding altar terdapat dua buah pintu Yang menuju ke sebuah pintu lain Yang menerus ke halaman utama Kedua ruangan ini terdapat di bangunan utama Ketiga, ruang pribadi sebagai tempat hunian keluarga Terletak di bagian belakang Terdiri dari bangunan dua lantai Dengan kamar-kamar tidur terletak berjejer di kedua lantai Bangunan ini merupakan bangunan belakang Dan telah dibongkar Sehingga tidak ada bekasnya sama sekali Kempat, ruang pelayan yang berfungsi sebagai dapur Tempat para selir dan anak-anak Bangunan ini merupakan sayap kanan kiri bangunan utama Kelima, halaman Kamar-kamar di Candernaya dibuat menghadap halaman utama di tengah bangunan Selain itu, di bagian kanan dan kiri Di depan bangunan sayap Juga terdapat halaman Halaman utama Di depan bagian belakang bangunan yang bertingkah dua Tadi juga dilengkapi Bangunan gasibu Salah satu struktur yang istimewa Dari Candernaya ini adalah Bentuk atap melengkung bergaya Tionghoa Yang kedua ujungnya terbelah dua Disebut yanwe atau ekor walet Struktur atap yang melengkung ini juga Terdapat pada bangunan kelenteng Menandakan status sosial penguninya Pada pemisah antara halaman depan dan halaman samping Terdapat jendela pengumpul yang disebut jendela bulan atau mungkit Beberapa ornamen yang menempel pada gedung ini adalah Bagua atau delapan diagram Yang berupa pengetuk pintu berbentuk segi delapan Untuk penolak balah Hiasan berupa jamur lingsi Pada pintu masuk utama Yang melambangkan umur panjang Dan ragam hias bergambar buku Pepan catur dan kecapi Dan gulungan lukisat Di bagian atas teras depan Yang melambangkan sang pemilik rumah adalah Seorang jendekiawan atau skoler Di samping seorang hartawan Sejak 1946 Perhimpunan sosial Sing Minghui Perkumpulan sinar baru yang bertujuan Membantu korban kusuhan Tangerang 1946 Menyewa gedung di Jalan Gajah Mada 188 ini Sebagai gedung perkumpulan Sing Minghui ini Didirikan pada hari Minggu 29 Januari 1946 Pada 1964 Gedung Candernaya tidak hanya digunakan Sebagai tempat tinggal Tetapi juga sebagai poliklinik Kantor yayasan Tempat berlatih olahraga Dan sekolah Sempat ada wacana pengalih fungsian Akhir tahun 1992 Yang nyaris bangunan ini akan dirubukan Kemudian akan dibangun kawasan komersial Para orang tua murid sekolah yang ada dalam kompleks Candernaya keberatan Di kompleks itu berdiri SD hingga SLTA Termasuk sekolah menengah farmasi Di antara tahun 1960 hingga 1970-an Candernaya sering digunakan sebagai tempat pesta pernikahan Gedung ini juga menjadi tempat kompetisi pertama Yang diadakan persatuan bulu tangkis seluruh Indonesia Maupun kompetisi biliar dan angkat berat pertama di Jakarta Di gedung inilah tempat kegiatan seperti Olahraga Bridge, Binaraga, Angkat Besi, Bulu Tangkis, Biliar, dan Fotografi juga berlangsung Sejumlah pebulu tangkis terkenal masa itu Seperti Ferry Sonofil, Eddie Yusuf, Tan King Guan, dan Tan Juhok tampil di sini Pada 1992 Candernaya dijual kepada Modern Group Yang dimiliki oleh Samadikun Hartono Pada awalnya oleh pemiliknya Gedung Candernaya direlokasi ke Taman Mini Indonesia Indah Namun Sutyoso ke Bundur Jakarta pada 2003 Tidak menyetujui usulan tersebut Selain itu, usulan atas pemindahan ini Juga mendapat tantangan keras dari para pecinta bangunan tua Yang tidak setuju sebuah bangunan heritage atau jagar budaya Dipisahkan dari habitat aslinya Demi kepentingan bisnis mata Pada Februari 2012 Gedung utama Candernaya yang berhasil diselamatkan Dipugar dan menjadi bagian dari kompleks unian dan komersial terpadu Green Central City atau GCC Kompleks GCC tersebut terdiri dari bangunan apartemen dan hotel Di sekeliling superblock ini berdiri dua menara apartemen dengan total 844 unit Penthouse atau geriat awang Ruang komersial dan perkantoran Semua ini mengitari bangunan jagar budaya Candernaya Bangunan sahib kiri kanan serta bangunan gas ibu juga dibangun kembali setelah sebelumnya dibongkar total Sedangkan bangunan belakang yang berlantai dua Dan mempunyai sayap di kiri kanannya Tidak berhasil diselamatkan karena telah dibongkar habis tanpa ada bekasnya Dan sekarang telah berubah menjadi bangunan apartemen dua tower Saya meninggalkan kompleks bangunan Candernaya yang telah berusia 157 tahun Dengan melalui hall utama yang mempunyai langit-langit tinggi Sebelah kanan adalah lobby hotel Novotel Sedangkan sebelah kiri adalah outlet F&B jenama ternama dari Amerika Serikat Nah demikian tadi teman-teman secara singkat mengenai gedung Candernaya Apakah teman-teman ada yang mempunyai kenangan dengan bangunan cagar budaya ini? Ditulis di kolom komentar ya Terima kasih teman-teman telah menonton vlog saya Sampai habis Sampai jumpa lagi dalam tayangan vlog WIPI Gembara berikutnya Terima kasih